Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma Ba'du Kepala Sekolah M.I.L. Khairiyah yang saya hormati Beserta Dewan Guru dan Dewan Juri yang saya hormati Dan teman-teman yang saya banggakan Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat wal afiat Sehingga kita bisa berkumpul di acara yang buliah ini Yang kedua, salawat serta salam Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti Amin amin ya Rabbil Alamin Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berpidato dengan tema Tahun Baru Islam Teman-teman yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki Tahun Baru Islam Satu Muharram 1443 Hijriah Dan bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun Di tahun yang baru ini, marilah kita berpikir sejenak Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik Atau pribadi yang sama seperti tahun yang kemarin Sebagaimana dalam sebuah pepatah dikatakan Ada tiga macam tingkatan golongan manusia Golongan yang pertama adalah Barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin Maka hancurlah dia Dan dia termasuk golongan orang yang terlaknat Golongan yang kedua adalah Barang siapa hari ini sama seperti hari kemarin Maka dia termasuk golongan orang yang merugi Golongan yang ketiga adalah Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin Maka dia termasuk golongan orang yang beruntung Memasuki di tahun yang baru ini Marilah kita sambut dengan memperbanyak ibadah Dan memperbanyak amalan-amalan yang soleh Dan untuk mengisi kemerdekaan ini Marilah kita isi dengan lebih giat belajar lagi Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Baik untuk diri sendiri Lingkungan masyarakat Maupun berbangsa dan bernegara Itulah makna sebenarnya dalam memperingati tahun baru ini Semoga kita menjadi sebaik-baiknya manusia Sebaik-baiknya manusia adalah Orang yang diberi umur panjang Dan baik amalannya Dan seburuk-buruknya manusia adalah Orang yang diberi umur panjang Dan buruk amalannya Hadis Riwayat Ahmad Teman-temanku yang berbahagia Sebegitu penting waktu dan umur kita Yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita Semoga kita bisa memanfaatkan Waktu dan umur kita Untuk menjadi yang lebih baik lagi Sehingga kita bisa menjadi golongan orang yang beruntung Jangan sampai di tahun yang baru ini Menjadikan kita Termasuk golongan orang yang rugi Semoga Allah senantiasa Memberikan kita kesehatan Umur panjang Rezeki Dan kemudahan dalam hidup Amin amin ya rabbal alamin Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Rabbana atina fit dunia hasanah Wafil ahiroti hasanah Wakina azza banar Bilahi taufiq wal hidayah Waridaw wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membangun bangsa Membangun bangsa Membangsa bangun Dumi cita-cita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton